Intro Ya Shalom Puji Tuhan Saya lagi renungkan tadi Barusan saja Organisasi ini Nama gereja ini KAB Ada dua alasan Untuk kita aminkan ini Yang pertama Tuhan kita baik Yang kedua Gembala saudara baik Ya tadi Setiap datang disini Saya pasti dirangkul Dipeluh Saya katakan tadi Kalau model begini Rangkulannya bukan cuma sekedar ya Hangat gitu Saya bilang ini orang sakit saja Bisa sembuh Puji Tuhan Jujur badan saya agak lemes Ya tapi sudah dirangkul tadi Tambah kuat gitu Baik puji Tuhan Saya yakin saya percaya Seribu persen Semua yang datang Ingin diberkati Tuhan Nah soal berkat tentunya Beragam Ya tidak hanya dalam satu bentuk Tidak hanya secara rohani saja Karena firman Tuhan itu selalu Memberikan menjanjikan kita Berkat rohani Tapi di dalam janji-janji itu Yang kita tahu bahwa Tuhan tidak memberkati kita Hanya secara rohani saja Selamakah kita masih berpijak di bumi Ada janji daripada Tuhan sebagai gembala yang baik itu Bahwa dia akan memberkati kita Dia akan memenuhi segala apa yang kita perlukan Nah malam hari ini Saya akan menyampaikan firman Tuhan Bagaimana untuk kita bisa mengalami Diberkati oleh Tuhan itu Baik Hal yang paling utama dalam hidup kekristenan adalah Mengerti kehendak Tuhan Dan yang kedua Melakukan kehendaknya Saya dasari dulu ya Dalam Efesus 5 Ayat 17 Ini bukan ayat dasar saya Cuman saya mau kasih dukungan ayat Apa yang saya katakan Bahwa kekristenan yang paling utama itu Mengerti kehendak Tuhan Dan melakukannya Yang pertama hal mengerti Efesus 5 ayat 17 Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Bilang amin Tuhan mau lewat Rasul Paulus Kita mengerti kehendak Tuhan Lalu melakukan Yekobus 1 ayat 22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu dirimu sendiri Jadi Mengerti kehendak Tuhan Yang kedua kita harus Melakukannya Kenapa saudara-saudara Dalam kita mengerti kehendaknya Serta melakukan Apa yang menjadi kehendaknya Saudara berkata amin ya Maka hidup kita Pasti diberkati Hidup kita dijaga Hidup kita dilindungi Hidup kita Dilimpahi berkat Ketika mana kita mengerti Dan kita melakukan Apa yang menjadi kehendaknya Dalam ulangan 28 Ayat 1 sampai 8 Ini masih ayat-ayat dukungan saja Belum ayat pokok kita Jadi saya akan khutbah hari ini Dua jam Itu artinya terakhir kali Saya khutbah disini Di dalam ulangan Fasal 28 Ayat 1 sampai 8 Kesimpulannya saja Orang yang setia Beribadah kepada Tuhan Orang yang baik-baik Dengar firman Orang yang setia melakukan firman Kepada mereka itu Dicurahkan berkat Dalam segala aspek kehidupan Dalam apa saja yang dikerjakan oleh tangan Sampai bakul-bakul diberkati Yang kerja di ladang juga diberkati Yang punya ternak diberkati Bahkan yang butuh keturunan Diberkati oleh Tuhan Dan lebih dasyat lagi Orang yang setia beribadah Setia mendengar firman Lalu setia melakukan firmannya Kepada mereka berkat itu Istilah orang Jawa Bukan kita yang ngoyo Tahu ngoyo? Apa ngoyo? Nah ya Supaya lebih jelas bagi saya Bukan kita yang ngotot Memang ada bagian kita Tapi kalau kita berkata Dalam ulangan 28 ayat 8 Tuhan memerintahkan berkat Bilang amin Itu kehebatan dan keuntungan kita Menjadi orang yang percaya Bahkan di tengah sesulit apapun Orang percaya pasti diberkati oleh Tuhan Nah artinya begini Kita menjadi orang Kristen Yang tidak hanya tahu Bahwa ada janji Tuhan berkati kita Tuhan sembuhkan kita Tuhan buka jalan Tuhan melimpahi kita berkat Bukan cuma tahu ada janji Tapi kita menjadi orang percaya Anak Tuhan Lebih spesifik lagi Menjadi anak Tuhan KAB Yang mengalami Setiap janji Allah Untuk apa? Kalau kita menjadi orang percaya Yang hanya tahu ada janji Ya Tapi dia tidak pernah mengalaminya Oke Jadi anak Tuhan KAB Bukan hanya tahu ada janji Tapi pasti mengalami janji Tuhan Nah realita Ini persoalannya Realita menyatakan Ada banyak diantara kita Orang percaya Yang belum Begitu memahami Yang belum begitu mengerti Akan kehendak Daripada Tuhan Kita bisa lihat Kita buktikan itu Dalam Ibrani Fasal 5 12-23 Masih belum ayatnya Coba lihat Baru kali ini rasanya Pak Saya hot momodel begini Belum ayat pokok Banyak ayat yang saya keluarkan Jadi ternyata ada orang-orang Yang sudah lama Kalau kita ukur dari usia Menjadi jemaat Saya tidak bilang jemaat KAB ya Nanti menyinggung Saya bukan tipe pendeta menyinggung Cuma nyindir Ya Nah Ada orang yang sudah lama Mulai KAB di mana Pindah ke mana Sampai di tunjungan plasa Pernah juga ada di daerah Kenjeran misalnya Sampai di sini Sudah sekian tahun Kerohanian yang tidak bertumbuh Nah coba Ibrani 5 12-13 berkata Sebab sekalipun kamu Ditintai dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajar Kamu masih perlu lagi Diajarkan asas-asas pokok Dari penyataan Allah Dan kamu masih Memerlukan Susu Bukan makanan keras Ayat 13 Sebab barang Siapa masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran Tentang kebenaran Sebab ia adalah Anak kecil Saudara ini ironis Ditinjau dari sudut waktu Harusnya dia sudah mengajar Dan memang saya menjumpai Ada Saya percaya di setiap Sidang Tuhan Setiap sidang jemaat Pasti entah ada satu Ada dua Sudah lama Sejak gereja kita dirintis Dia sudah jadi jemaat awal Sampai gereja kita sudah ada Sekarang puluhan tahun Kerohanian yang gak tumbuh-tumbuh Dalam realitanya Masih ada Semacam itu Saya katakan ironis sekali ini ya Dan kita tidak mau Kalau kita sendiri tidak mau Apalagi Tuhan tidak mau Tuhan mau kita Menjadi dewasa Bilang amin Tema kita malam hari ini Kedewasaan Rohani Orang Percaya Itu tema kita ya Kedewasaan rohani Orang yang percaya Nah Kalau mengerti saja belum Bagaimana melakukan Artinya orang yang bisa melakukan Hanyalah orang yang mengerti Lebih dahulu tentang sesuatu hal Apa yang Tuhan mau dia mengerti Dari mengerti itu jadi dasar Untuk dia melakukan Kalau melakukan juga belum Bagaimana mengalami Ini rentetannya Mengerti Kepada melakukan Kalau sudah melakukan Pasti dia akan Menerima Apa yang menjadi Janji Janji Tuhan Bertolak dari situ Saya akan menyampaikan firman Tuhan Dengan tema tadi Kualitas rohani Orang percaya Satu ketika Yesus berbicara kepada banyak orang Di tepi pantai Jadi banyak orang yang berbondong-bondong Mengikuti dia Dan Yesus rupanya berhikmat Dia pikir kalau dia berbicara Langsung berdiri di antara orang banyak Pasti ada bagian orang yang tidak bisa dengar Maka dia mengambil sebuah perahu Dia bertolak sedikit agak ke dalam Dan dia jadikan perahu sebagai mimbar dia Untuk dia berbicara Kepada orang banyak Dari atas perahu itulah Yesus menyampaikan Perumpamaan kepada mereka Nah kalau dia kita pada perumpamaan Berarti ada sesuatu Dalam perumpamaan itu Yang harus diaplikasikan Dalam kehidupan kita orang percaya Perumpamaan tentang apa Yang Yesus sampaikan ketika dia berada di sebuah perahu Yaitu berbicara tentang penabur Bagaimana kisahnya Baru kita akan baca Mari Di dalam Matius fasal 13 Ayat 4 sampai 8 Ini baru ayat dasar saya Tapi jangan khawatir Saya sudah ngatur waktunya Kepada saya sudah diberitahu khutbah berapa lama ya Yang penting diberitahu Kalau tidak diberitahu repot tak KKR-KKR saya di Manado 2 jam Khutbah itu Benar Di lapangan di mana-mana Kalau saya khutbah satu jam Satu jam setengah Pulang-pulang Orang Menado bilang begini Oh dodo Pek cepat sekali do eh Itu kalau orang Menado Maksudnya cepat Itu kalau kita disini Jadi Apalagi sudah malam terakhir Mereka pesan Pak SKS Siang kalau siang Maksudnya Mau pagi ya pagi Itu bahasanya mereka Nah saya pikir saya ini Tidak diberitahu begitu Sudah panjang Apalagi diberitahu Nah Tapi kalau dibilang juga 5 menit Saya juga bisa Saya pernah 12 episode Di ANTV Dalam acara Gemar Rohani Yang pagi-pagi setengah 6 itu Tadinya acaranya setengah jam Dibikin 5 menit Itu sudah pembukaan Isinya Close Closing Bayangkan Jadi tidak ada lagi Guyon-guyon Saudara-saudara Allah kita Dia adalah gembala yang baik Cuma Positifnya Yang dengar Tidak mungkin Kalau dia sudah pengen ke belakang Lalu dia ke belakang Dia tahu sudah mau selesai ini Jadi dengar utuh Gitu ya Dari awal sampai akhir 5 menit Bagi saya ada setengah jam ini Terlalu panjang Saya bisa disini Saya baca saja ya Matius 13 4 sampai 8 Pada waktu Pada waktu Ia menabur Sebagian benih Itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan memakannya Sampai habis Sebagian jatuh di tanah Yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun Segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah Ia dan menjadi kering Karena tidak berakar Ayah 7 Sebagian lagi jatuh di tanah Semak duri Lalu makin besarlah Semak itu Dan menghimpitnya Sampai mati 8 terakhir Dan sebagian jatuh Di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang 100 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 30 kali lipat Firman Tuhan ini Yesus sampaikan Kepada mereka tadi Yang saya katakan Di pinggir pantai tadi Dengan satu tujuan Tentunya Yesus ingin Supaya mereka Menjadi orang percaya Menjadi pengikut Kristus Yang punya Kerohaniannya Yang berkualitas Bilang amin Dia kasih contoh tadi Ada 4 macam tanah Pinggir jalan Berbatu-batu Berduri Lalu tanah yang baik Dari keempat perubamaan Itu tentunya Yang Tuhan mau Supaya mereka Menjadi orang percaya Yang memiliki Tanah hati Yang baik Bilang amin Supaya setiap Firman yang mereka dengar Itu tertanam Dengan baik Puji Tuhan Nah Saudara yang saya kasihi Dalam Tuhan Jadi inti perumpamaan Tadi adalah Yesus mau Supaya mereka Bertumbuh Menjadi Dewasa Sekali lagi Tema kita Kedewasaan rohani Orang yang percaya Rupanya Apa yang disampaikan Oleh Yesus Dalam perumpamaan Senadah Dengan apa Yang disampaikan Oleh Rasul Paulus Dalam kolose Pasal 2 Ayat yang ketujuh Hendaklah kamu Berakar di dalam Dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu Bertambah teguh Dalam iman Yang telah Diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu Melimpa dengan syukur Bilang amin lagi Berakar Dalam kehidupan rohani kita Akar itu iman Itu dasar kita Lalu dibangun Berarti ke atas Semakin teguh Dalam iman Jadi kita bisa Ambil makna Daripada ayat ini Tuhan juga Mau lewat Seorang Rasul besar Bernama Paulus Supaya setiap Kita orang percaya Kita harus bertumbuh Bilang amin Soal bertumbuh Secara rohani Dengar Menjadi dewasa Secara rohani Sifatnya mutlak Bukan Sesuatu yang merupakan Pilihan Mau Iya Tidak juga Gak apa-apa Tapi menjadi dewasa Itu mutlak Bagi setiap kita Dalam kolose Satu Ayat 10 Rasul Paulus Masih berbicara Sehingga hidupmu Layak dihadapannya Serta berkenan Kepadanya Dalam segala hal Dan kamu Memberi buah Dalam segala Pekerjaan yang baik Dan bertumbuh Dalam pengetahuan Yang benar Tentang Allah Bilang amin lagi Masih serupa Apa yang disampaikan Paulus juga Kepada jemaat Efesus Efesus 4 Ayat yang ke-15 Ini ayat-ayat tentang Bagaimana Allah ingin Supaya kita bertumbuh Menjadi dewasa Efesus 4-15 Tetapi dengan teguh Berpegang kepada kebenaran Di dalam kasih Kita bertumbuh Di dalam segala hal Ke arah dia Kristus Yang adalah Kepala Bilang amin lagi Jadi kurang apa disini Untuk mengetahui Benarkah Tuhan Mau kita menjadi dewasa Nah ayat-ayatnya Sudah saya bacakan Melalui ayat-ayat Yang sudah saya sampaikan Mengertilah kita Sekali lagi Menjadi dewasa Bertumbuh secara rohani Adalah hal yang sifatnya Mutlak Apa yang menjadi alasan Sehingga bertumbuh Menjadi dewasa Adalah mutlak sifatnya Yang pertama Nah ini sudah berkata Amin lagi ini Karena di dalam Kedewasaan Karena dewasa Itu merupakan syarat Nanti Untuk kita bersanding Dengan Yesus Sebagai mempelai Laki-laki Karena ada Natal yang kedua Natal pertama Statusnya Penebus Menyelamatkan Manusia dari dosa Tapi Natal yang kedua Istilah Natal Anggap saja Kedatangannya yang kedua Statusnya sudah berbeda Tidak lagi sebagai Penyelamat umat manusia Dia hanya akan datang Dalam status Sebagai mempelai pria Yang akan menyambut kita Gereja Tuhan Mempelai wanita Yang tentunya Setia sampai pada akhirnya Itu dalam Matius pasal 24 Setia sampai pada akhirnya Mereka itulah yang akan Selamat Dia akan datang sebagai Raja di atas segala Raja Katakan amin Bagi kita Orang percaya Lalu alasan yang berikut Ada 10 alasan disini Luar biasa Mengapa Kedewasaan itu perlu Dan ini merupakan Sesuatu yang mutlak Sifatnya Karena dalam Kedewasaan rohani Kita akan dapat Mengerti Yang namanya Kehendak Allah Bilang amin Kita akan Semakin mampu Melakukan Apa yang menjadi Kehendak Allah Jadi itu Hanya bisa dilakukan Kepada orang percaya Yang kerohaniannya Dewasa Kalau sekadar Menjadikan ibadah Datang saja Apalagi ada jemaat Yang sukanya Mendengar khutbah pendeta Yang kalau ada lucunya Sobat sengkotbah Pak Herman Waduh Aku tak budal Lucu Tentangan bagi kita Yang ada lucunya disitu Jangan sampai Orang pulang Ingat lucunya Firmannya Firman nanti Pokoknya api Lah ya maksudnya Tentang apa Ini gak salah Pokoknya wapi Firman Terdapat dimana Ini gak salah Itu Injil Herman Fasal 2 Padahal Padahal yang Sengkotbah itu Herman Jadi Kedewasaan rohani itu Membuat kita Semakin mengerti Kanda kalah Dan kita punya Kemampuan melakukan Yang berikut Yang ketiga Mengapa Kedewasaan itu Perlu dan sifatnya Mutlak Karena dengan Tuhan tolong Tuhan tolong Tidak boleh seperti itu Itu mertuamu Sudah anggap orang tuamu Tapi saya sudah Tidak bisa Tiap hari Saya dibenta Tiap hari Saya dimaki Lalu kamu mau apa? Bagaimana mertuan saya Mati? Karena dokter ini sudah Trenyuh juga Dan ini temannya Ke bawah juga dia Begini-begini Di rumahmu ada CCTV Tidak ada Pembantu? Tidak ada Pembantu ada satu Gini aja Saya akan kasih kepada kamu Ramuan Ya Nanti Setiap kali kamu kasih minum Dia teh Taruh Ini gak ada rasanya Enam hari mati Makasih dok Oh Tuhan Terima kasih Terima kasih sama Tuhan Karena mertuanya Enam hari mati Langsung pulang dia Cuman ada syaratnya ya Supaya tidak ketahuan Sama pembantu Setiap kali kamu kasih minuman itu Kamu taruh satu bungkus Kamu senyum-senyum Dia memarah Dia memaki Pokoknya kamu senyum saja Boleh? Boleh Yang penting dia mati dok Hari pertama Hari kedua Baru hari keempat Mertuanya sudah berubah Mertuanya sudah berubah Karena ini dimaki-maki Dimarah-marah Tetap senyum saja Sampai hari ke enam Ketujuh Belum mati Dia pergi ke dokter Duh Ini menari ketujuh Sudah Sudah meninggal Justru belum Saya lihat mama Saya ku tambah sehat Dokternya Iya Memang itu yang saya kasih Kepada kamu Vitamin Jadi bukan obat Bukan racun yang dia kasih vitamin Tapi kita ambil apa disini Alkitab bilang Kalau kita buat baik Pada orang bikin jahat Justru itu senjata kita Yang bisa mengalahkan dia Bilang amin Senyumnya Mulai hari pertama Sampai hari kelima Jadi kalau ada di antara saudara disini Yang mertuanya jahat Layani dengan senyum Kasih vitamin Beres semuanya Bisa bilang amin Ya Jadi kita punya kemampuan Bisa bertahan Dalam kerewasan rohani Lalu apalagi Dengan kita menjadi orang Yang dewasa rohani Kita punya kemampuan juga Untuk dapat melihat Ada berkat besar Di balik tebalnya tembok persoalan Yang mungkin hari ini kita hadapi Tidak ada amin ya Kalau kita dewasa rohani Kita mampu melihat Ada berkat besar Ada mujizat besar Di balik tebalnya tembok Yang kita alami Saya ngomong kalimat ini Ingat Gilbert Lumoendong Saya pernah dengar Dia punya rekaman tentang Bagaimana mata rohani kita Bisa melihat Mujizat di balik tembok Kalau Gilbert Lumoendong kan suara gini Haleluya Haleluya Sotara Ada waktu-waktunya Dimana mata kita Jasa baris Tidak bisa melihat Tuhan Tetapi dengan mata lain Kita itulah iman Kita bisa melihat Haleluya Haleluya Di balik temboknya Ada mujizat yang besar Haleluya Gayanya Gilbert begitu Bilang amin dong Nah itu kan Menerita yang lucu kan begitu Apalagi Dengan kita punya Kedewasaan rohani Kita tidak akan Pernah Meragukan Janji-janji Tuhan Sekali kita tahu Tuhan janji menyertai Kita percaya Walaupun kita melangkah Jalan kita buntu Yang kita ingat Tuhan menyertai saya Bilang amin Apalagi Kalau Tuhan berjanji Aku akan memberkati engkau Sudah dalam situasi Sesulit apapun Yang kita ingat Satu Dan kita tidak meragukannya Tuhan memberkati Matthew 6.33 Bunyi apa Carilah Terus Dan kebenaran Terus Itu bahasa Indonesia Tapi bahasa watak punya Lebih bagus maknanya Jumur Mak lulu Harjoni Dibatai Dohut Nasa Tugorana Dungi Nama Akaun Adong Ada Ada Adong Saya sudah lihat Udah ketawa-ketawa Ada satu dari Sumatera Mengerti Jumur Maluli Hamu Harjoni Dibatai Dohut Nasa Tugorana Dungi Taman Nama Akaun Oke Karena ada janji Tuhan juga Janji Tuhan begitu Kalau kita meminta Diberi Cari mendapat Ketuk pintu dibuka Bisa bilang amin Tapi kuncinya Cari dulu Kerajaan Kalau bahasa watak punya Saya ingat Dimaknai Aku akan Apa Ditambahkan itu Artinya Tuhan Memberkati Orang yang Mengutamakan Tuhan Atau saya Identikan saya dengan Khotbah saya Orang yang Dewasa rohaninya Dengan berkat Yang lebih Atau melebih Takaran kita Bilang amin Boleh tepuk tangan Bagilah kita Jadi kita punya Tuhan Dia melihat Dia mengukur Kesetiaan kita Kedewasaan kita Dan kalau Tuhan Berkati kita Lebih dari takaran Yang kita butuhkan Apalagi Selain daripada itu Dengan Kedewasaan rohani Kita percaya Bahwa Penderitaan Yang kita Alami Selama kita Ada di bumi Selama kita Iring Tuhan Akan digantikan Dengan Kemuliaan Yang tiada taranya Apalagi Dengan Kedewasaan rohani Kita juga Akan tetap Bertahan Setia Sampai langkah Yang terakhir Katakan amin Lalu dalam Kedewasaan rohani Kita percaya Satu hari Kita akan Tinggal bersama Dengan Tuhan Di dalam Sorga yang Kekal Selama Laman Ada tempat Kedua juga Yang kekal Sifatnya Neraka Tapi kita Tidak disana Kita akan Ada di sorga Selama Laman Amin Kalau dunia ini Ketanya Lembah air Mata Ada persoalan Nangis Tuhan aku tak sanggup Aku tak kuat Roh kudus Kuatkanlah saya Saya suka niru wanita Karena enak Ekspresinya Nek lanang itu Dikrungu itu Enggak enak Bapak Nek betokan Bapak Nek lanang Coba kalau Suami yang Dua Nek lanang Gak enak Didengar Cuma Karena saya Punya daya Tiru yang Tinggi Maksudnya Orang bilang Saya kalau meniru itu Kualitasnya itu Tinggi Jadi kalau saya Bikin suara wanita Sampai dimana Ada yang nanya Apakah saya ini Punya itu Maksudnya Kewetohan itu Untung Gembalanya Orang dari Temanggung Orang Jawa Orang tanya Pak Pak Herman Kayak gitu Ya enggak lah Anaknya lima Sangsi apa Kelaki-lakian saya Anakku lima Ada lagi Bicara tentang Anak banyak Seperti tadi Ada istri yang datang Dia juga datang Sama gembala Oh saya sudah Tahan sama Suami saya Setiap dia pulang Kerja Saya sering Bentak Kadang saya Didorong Sampai jatuh Gimana Gembala cuma bilang Alkitab Berkata Jangan Kalah Dengan Kejahatan Tapi Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Amen Dia bilang Amen Pulang dia Besok dia datang Oh Bindi dorong saya Sudah biru Jatuh dekat kulkas Gimana om Saking pendetanya Enggak belajar ilmu Konseling Alkitab Berkata Jangan Menuntut Pembalasan Karena Pembalasan Hak Tuhan Mengerti Iya Datang ulang-ulang Terakhir Habis Ayat Terpaksa Dia bilang Ada Satu Lagu Dan Di atas Pujian Ada Kuasa Sabar Dalam Susah Sukarmu Tau Lagunya Tau Dalam Hatinya Kok ada Belanya Gitu Gak Membela Dia Bok Ngomong Suaminya Jahat Itu mungkin Cukup Ini dari awal Kasih ayat Terakhir Lagu Dia bilang Coba Nyanyikan Lagu Itu Arak Kuasa Harusnya Kan gini Sabar Sudah Mangkel suami Mangkel Gembala Juga Dalam Sukarmu Harusnya Begini Harusnya Tapi Saking Dia sudah Mangkel Di sana Mangkel Di sini Dia Maksudnya Supaya Gembala Juga Tahu Aku Iklim Nung So Gitu Ada Batasnya Lalu Dia Nyanyi Sabar Kesuaian Nangisnya Gembala Bilang Lanjutkan Dia ngomong Apa Sabar Ada Batasnya Sabar Kakinya Sampai Disentak Dia Coba Ngomong Sama Gembala Tadi Ngomong Sabar 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 Dia bilang Sabar Itu Ada Batasnya Mau Diberkati oleh Tuhan Mau Bertumbuh Mau Menjadi Dewasa Rohani Nah bagaimana Kita menjadi Dewasa Ada dua hal Yang kita Buat Kepada siapa Kita Berbuat Pertama Kepada Tuhan Yang kedua Kita Berbuat Kepada Sesama Yang pertama Kita harus Lakukan sesuatu Kepada Tuhan Apa yang harus Kita Buat Untuk Menjadikan Kita Dewasa Ayat yang sudah Populer Bagi kita Matius 22 37 Jawab Yesus Kepadanya Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Bilang Amen Rupanya Hal Mengasihi Tuhan Ini Menjadi Landasan Menjadi Dasar Untuk Kita Menjadi Dewasa Rohani Artinya Tanpa Lebih Dulu Kita Mengasihi Tuhan Maka Tidak Mungkin Kita Akan Menjadi Orang Yang Dewasa Yang Namanya Dewasa Itu Hanya Slogan Yang Tidak Akan Pernah Terwujud Yang Namanya Cita-cita Dewasa Hanya Wacana Tidak Akan Pernah Terlaksana Dalam Hidup Kita Orang Yang Mengasihi Tuhan Adalah Orang Yang Pasti Akan Mengalami Kedekatan Dengan Tuhan Bilang Amen Lagi Kalau Sudah Dekat Dengan Tuhan Pasti Akan Ada Komunikasi Dengan Tuhan Kalau Komunikasi Terbangun Karena Kedekatan Maka Dia Pasti Akan Bisa Mengerti Apa Yang Menjadi Isi Hati Tuhan Mengasihi Tuhan Mendatangkan Kekuatan Kemampuan Bagi Kita Melakukan Kehendaknya Bilang Amen Hanya Orang Yang Dekat Tuhan Dapat Berkomunikasi Dengan Tuhan Hanya Orang Yang Berkomunikasi Dengan Tuhan Mengerti Isi Hati Tuhan Hanya Orang Yang Mengerti Isi Tuhan Yang Dapat Melakukan Kehendak Tuhan Saudara Di dalam Banyak Hal Di firman Tuhan Saya Melihat Perintah Tuhan Ada Banyak Kali Bertentangan Dengan Akal Sehat Kita Ya Bertentangan Bertolak Belakang Dengan Pikiran Sehat Akal Sehat Kita Nah Kalau Kita Ambil Ukuran Dengan Otak Kita Lalu Diperadabkan Dengan Hal-hal Yang Merupakan Perintah Dan Itu Bertentangan Maka Saya Percaya Kita Menjadi Orang Seperti Tidak Warah Saja Dalam Hidup Ini Anggap Saja Begini Tuhan Bilang Kamu Harus Membalas Baik Kepada Orang Buat Jahat Saya Mau Tanya Saudara Itu Sesuai Dengan Akal Sehat Ya Ada Orang Kristen Bila Begini Bro Kalau Orang Baik Bro Saya Baik Ya Bro Dengar Bro Kalau Orang Baik Sama Saya Saya Baik Itu Ekspresinya Lihat Yang Kedua Tapi Bro Kalau Orang Jahat Sama Saya Saya Lebih Cuat Loh Sungguhan Itu Di jemaat Kita Dulu Orang Baik Bro Saya Baik Tapi Kalau Orang Jahat Bro Saya Jauh Wahat Bro Dan Itu Hanya Terjadi Pada Wanita Maaf Ya Bukan Mempuji Pria Cuma Memang Wanita Itu Kan Ekspresif Jadi Dalam Mereka Mengekspresikan Seperti Itu Ini Om Sampai Sudah Biru Om Sampai Dia Lupa Kalau Gembalanya Laki Walaupun Sudah Tua Coba Om Lihat Ini Laki Dalam Nama Yesus Opah Bilang Dalam Nama Yesus Aduh Jadi ada banyak Bertentangan dengan akal sehat Seperti halnya Setia beribadah Jadikan ibadah Sebab Realita begini ya Orang yang selalu Ibadah Banyak kali Kita tidak melihat langsung Apa yang Tuhan janjikan Terjadi waktu kita ibadah Bilang amin Ya Jadi bertentangan dengan akal sehat Barusan saya dari Sulawesi Tempat istri Dilubuk Saya berhadapan dengan seseorang Yang waktu pemberkatan dengan istri Cuma syarat di baptis Tapi mulai itu tidak pernah ibarat Sampai sekarang sudah puluhan tahun Dia bilang apa Dunia beruruh menuntut sesuatu yang Realistis Saya tambah Oh yang ilmiah Ya Misalnya Dia bilang Kita sakit Apa bisa sembuh Hanya dengan doa Dia tantang saya Kalau kita tidak ke dokter Bersyukur Bukan saya yang jawab Istrinya Bisa Dalam hatinya Dalam hati saya Puji Tuhan Istrinya bukan yang saya bilang Bisa Pak Tuhan kita itu Banyak kali memang di luar akal Tapi Dia nyata dalam perbuatannya Bilang amin Ya Nah saudara Kalau Tuhan juga mengajar kita Untuk mengasihi orang Bahkan Standar yang Tuhan kasih itu Seperti diri Sendiri Kalau sekadar berbuat baik Itu masih jauh lebih Daripada mengasihi orang Seperti diri sendiri Dimana pernah ada cerita Orang mengasihi orang lain Seperti dirinya sendiri Saya kira tidak ada di dunia ini Selain daripada satu pribadi Itulah Yesus Kristus Katakan amin Jadi Yang pertama kita membuat Mengasihi Tuhan Yang kedua Nah ini Matius 22.39 Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Yalah Kasihlah sama manusia Seperti dirimu Sendiri Dua hal ini Yang kita harus lakukan Kenapa di dalam firman Tuhan itu Dalam urutannya Kepada kita dikatakan Kasih Tuhan Alamu dulu Baru sesama manusia Kau bukan mengasihi Sesama manusia dulu Baru Tuhan Di dalam Yaakobus dikatakan Yaakobus ya Atau dimana itu Kalau kita mengatakan Mengasihi Allah Tapi benci saudara Yang kelihatan Kita disebut apa Pendus Pendusta Jadi seakan-akan Pembuktian kita Mengasihi Tuhan itu Kalau kita mengasihi sesama Tapi dalam Matius Seakan bertentangan Dalam urutannya Kasihi dulu Tuhan Yang tidak nampak Kalau kita Mampu Mengasihi dia Yang tidak terlihat oleh mata Bagi saya ini Jaminan Kita pasti Mengasihi orang Yang kita lihat Bisa bilang amin Sebab yang tidak kita lihat Saya kita mampu Kasihi Apalagi yang kita lihat Coba lihat dulu Wajah saya Saya banyak Mengusap mata Karena Satu setengah bulan yang lalu Saya baru operasi Ketarak Yang satu ini Jadi masih ada Tetes-tetes air mata Nah coba sekarang Kaca mata saya lepas Saya tidak tahu Menggunakan kaca mata Lebih ganteng Atau saya lepas Lebih ganteng mana Maksud saya Coba Bapak Ibu Lihat saya dulu Tapi teman saya Pernah membilang Dulu kalau tidak salah Saya hotbas itu Saya pernah singgung Teman saya bilang Pendeta Herman Babi Anjing Sapi Nah coba tolong Dari tiga jenis itu Lihat di wajah saya Ada tanda-tandanya kah Apa kalau bicara babi Ada tanda di sini Anjing Kalau Sapi Gitu kan Cuma memang Saya bisa meniru Kalau babi itu Dia makan Karena dulu kita punya Ratusan ekor babi Saya itu kan kasih makan babi dulu Yang saya mau tiru Bagaimana cara dia makan Apalagi kalau dia makan Telo yang mentah Nah kalau anjing Sudah gak usah ditanya Saya pernah bikin dulu Dari anjing kecil Remaja pemuda Nah itu satu macam anjing Belum Kalau ada anjing disana Dia pasti gonggong Saya ingat di sangir Di kampung mama saya Hotbannya itu saya Dengan membelakangi Pantai laut Jadi panggung Belakangnya Ini laut Saya cuma meniru anjing Maksud saya begini Nanti dalam hotbas saya Saya banyak meniru Saya sudah tahu Bahkan ada suara wanita Jangan sampai saya terjadi Seperti di menado Ditanya orang Pak Herman itu ada gitu Ada gen-gen ke wanita Begitu gitu ya Nah Jadi saya beritahu dulu Saya suka meniru Misalnya suara anjing Saya bikin suara anjing Satu kali saya tiru Anjing menggonggong pak Saya baru pembukaan hotbah Sampai ibadah selesai Anjing masih gonggong Nah Saudara-saudara Jadi saya dibilang Anjing babi Anjing sapi Sama teman saya Ya Nah Maksud saya begini Kalau saya mau ikuti itu Memang saya marah waktu itu Tapi saya disitu merasakan Betapa Kalau ada roh kudus Roh kudus bisa meredam Kemarahannya kita Bisa bilang amin Kita bisa marah Sepuncak apa Tapi kalau ada roh kudus Bisa redam lagi Nah Saudara Mengasihi orang Seperti diri sendiri Saya kira Tidak akan pernah bisa Hanya ada satu pribadi Yang bisa mengerjakan Itu-itulah Yesus Kristus Oke Jadi kalau kita Menjadi dewasa rohani Kita pasti akan Mengalami berkat Secara jasmani Kita diberkati Bilang amin Tubuh kita sehat Bilang amin Kita dijaga Dilindungi Disertai Bilang amin Secara rohani Selain keselamatan Sudah pasti Kita pasti akan hidup Dalam damai sejahtera Kita hidup dalam Kebahagiaan Ketentraman Ada penghiburan Ada jalan keluar Ada kekuatan yang bersumber Dari roh kudus Katakan amin Itu saja firman Tuhan Malam hari ini Berkat Berkat dewasa rohani Hidup rohani Kehidupan jasmani Kita juga Diberkati oleh Tuhan Tepu tangan yang meriah Bagi Allah kita Saya akan berdoa Dan setelah itu Saya serahkan Bapak dalam sorga Kami bersyukur Buat kasih setia Tuhan Kami sudah dengar firman Tuhan Bahwa engkau menghendaki Supaya kami menjadi Orang-orang yang dewasa Secara rohani Karena dalam Kedewasaan Itulah kami Akan menjadi Mempelai Kristus Dalam kedewasaan rohani Kami akan semakin Mengerti kehendak Allah Dalam kedewasaan rohani Kami punya kemampuan Untuk melakukan Kehendak Allah Dalam kedewasaan rohani Kami percaya Di balik tembok Persoalan yang tebal Ada mujizat Tuhan Yang besar Dengan kedewasaan rohani Kami punya kekuatan Untuk dapat bertahan Dalam situasi Seburuk apapun Bahkan kami Tak akan pernah takut Menghadapi Musuh besar kami Itulah Setan ibis Kuasa kegelapan Dengan kedewasaan rohani Kami percaya Janji Tuhan Pasti digenapi Dengan kedewasaan rohani Kami yakin Dalam setiap Peperangan rohani Kami akan keluar Sebagai pemenang Bahkan yang terakhir Dalam kedewasaan rohani Kami percaya Satu kali kelak Kami akan ada Bersama dengan Tuhan Di dalam Sohnya Terima kasih Bapak Menterikanlah firmanmu Di hati kami semua Dalam nama Yesus Haleluya Semua katakan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih.